Mas Isan, ini kan kemarin ya MK sudah akhirnya memberikan keputusan final Sudah selesai mungkin tanda tanya di masyarakat Atau mungkin perbedaan yang terjadi di masyarakat Yang terkait apakah nanti gugatan dari 0-1 dan 0-3 di MK akan dikabulkan Akhirnya kemarin sudah dijawab oleh MK Semuanya gugatannya ditolak Nah kalau dari perlundam melihatnya seperti apa nih Mas? Melihat keputusan MK kemarin Ya tentu keputusan MK yang kemarin ya itu sesuatu hal yang sangat cukup mengagetkan ya Karena kalau kita ikuti proses persidangan sebetulnya ada banyak fakta hukum Dan potensi sebetulnya permohonan itu dikabulkan Ya antara kemungkinannya 50-50 lah kemarin Tapi ternyata dari 6 klaster isu yang MK bacakan ya Ternyata semuanya tidak ada yang beralasan menurut hukum begitu oleh MK itu tentu mengagetkan Selain itu juga ada sesuatu yang menarik sebetulnya dari sengketa Pilpres 2024 Pertama ya dissenting opinion baru pertama kali dan ternyata cukup banyak komposisinya ya 5 banding 3 begitu Nah apa yang disampaikan oleh ketiga hakim dalam dissenting opinion Itu sebetulnya temuan hukum yang Kalau publik bisa melihat dan mengikuti ya proses persidangan di mahkamah konstitusi Ya memang temuan hukumnya seperti itu Dari 6 klaster isu yang sangat nyata ya Itu berkaitan dengan politisasi bansos dan juga bagaimana netralitas aparatur negara Dan bahkan ketiga hakim ya memerintahkan harusnya MK bisa mengambil keputusan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang Tapi ya bagaimanapun kita patut hormatilah ya putusan mahkamah konstitusi 5 hakim sudah menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil yang terpenuhi ya Atau beralasan menurut hukum dari kedua pemohon dalam perselisihan hasil pemilu Oke oke Nah ini kan tadi mas Isan sudah bilang ya Ini pertama kali ya dalam sejarahnya sidang MK itu ada dissenting opinion gitu ya mas Isan ya Ini kemungkinan Kemungkinan akan terjadi lagi ya ini kan ke depan kita akan ada hajatan besar lagi Yang namanya pilkada gitu Kemudian kalau misalkan hal-hal seperti ini gugatan-gugatan yang tadi mas Isan sebenarnya bilang 50-50 Kemungkinan besar ada yang bisa diterima ternyata akhirnya ditolak Nah ini kita mau beranjak ke pilkada seperti apa nih mas Isan? Ya pertama kalau saya lihat ya kalau konteksnya adalah kontestasi pilkada Saya yakin tuh mas itu gak ada dissenting opinion dan semuanya pasti mengabulkan Karena temuan fakta hukumnya sangat kuat sekali Nah ini karena intensitasnya adalah penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden gitu ya Dilakukan secara nasional ya dan kita tahu bahwa bagaimana mahkamah konstitusi juga Diduga ya oleh publik mengambil peran sebetulnya dari kekacauan proses pemilu gitu ya Soal presiden dan wakil presiden Jadi kalau saya lihat kalau dalam konteks yang lebih lokal misalnya pilkada Saya mengira harusnya perkara-perkara seperti ini ya temuan hukumnya sudah jelas atau terang Gak ada dissenting opinion atau bahkan dikabulkan Kan itu bisa dilihat dari pemilu 2020 misalnya ya Satu saja terpenuhi misalnya soal DPT saya ingat di Nabi Re ya Bahwa ada permasalahan DPT saat itu MK tidak ragu untuk memerintahkan pemungatan suara ulang dan perbaikan dalam konteks DPT Lalu juga Sabu Rejuwa misalnya ya kita masih ingat juga ada soal syarat pencalonan Karena yang bersangkutan bahkan sudah menang ya diduga merupakan warga negara asing begitu MK tidak ragu tidak melihat lagi apakah sudah diselesaikan atau tidak oleh Bawaslu Karena ini menjadi bagian dari proses penegakan konstitusional Akhirnya MK mendiskualifikasi yang bersangkutan Nah sebetulnya praktik temuan hukum dalam sengketa pilpres Itu lumrah ditemukan dalam konteks penanganan sengketa pilkada Tapi ya tadi ya karena ini spektrumnya adalah pilpres begitu ya Ada banyak pihak juga yang memiliki kepentingan politik Akhirnya saya membaca MK akhirnya tidak berani memutuskan itu Kalau di level pilkada mungkin itu sudah dikabulkan oleh MK Mas Kenapa Mas? Kalau menurut Mas Isan Kenapa MK tidak berani memutuskan itu Menerima gugulatan yang harusnya bisa diterima gitu ya Apakah mungkin efeknya akan sangat panjang Atau korelasinya akan sangat luar biasa gitu Makanya akhirnya MK tidak berani mengambil risiko menerima gugulatan Ya kayaknya kalau efeknya akan berlarut-larut ya Saya kira tidak juga Kenapa? Karena kalau kita lihat aja misalnya ya Dari tiga hakim yang disenting opinion Yang memerintahkan pemungutan suara ulang kan Tidak di 38 provinsi Jadi efeknya tidak sedah syak Ya dikhawatirkan oleh lima hakim konstitusi sebetulnya Yang disampaikan oleh tiga hakim yang disenting opinion Itu kan di daerah-daerah Yang memang suara peringkatan suaranya signifikan Akibat adanya Bansos DKI Jakarta, Jawa Timur Lalu juga Jawa Tengah Begitu ya Ya itu mungkin wilayah-wilayah yang tidak signifikan ya Maksudnya dalam konteks dampaknya Tapi memang kalau dalam konteks keterpilihan Itu akan sangat mempengaruhi sekali Kita tahu Jawa Timur, Jawa Tengah yang didalilkan Dan disana memang ada dampak ya Dari proses Bansos Ya itu suaranya akan sangat mempengaruhi proses hasil Karena pemilihnya cukup banyak di dua wilayah itu Oke, oke Nah ini mungkin Banyak juga pengelamat-pengelamat politik Atau tokoh-tokoh politik ya Akhirnya Sudah menerima nih Mas Dalam tanda kutip sudah legowo lah Termasuk Pak Anies dan juga Pak Gajar Yang kemarin sudah menerima hasilnya Dan kemudian memberikan selamat Banyak tokoh politik juga melakukan hal itu Tapi dengan Kita tidak Tentunya tidak bisa melupakan catatan-catatan Yang terjadi Selama rangkaian yang akhirnya Menuju di sidang MK kemarin Nah itu untuk menjelang Apil keadaan nanti Supaya tidak terjadi hal yang Seperti ini Saya kira perbaikan seperti apa nih Yang bisa disarankan oleh penundang Yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Iya, sebetulnya Putusan makamah konstitusi Dalam pertimbangannya Udah banyak tuh Pesan-pesan yang disampaikan Harus ada perbaikan Di banyak hal dalam konteks Penyelenggaraan pemilu dan pilkada Di level regulasi Salah satunya misalnya Untuk membatasi Seseorang pejabat publik ya Supaya dia bisa berkampanye Dan tidak Apa Tidak potensi konflik kepentingan Kan MK sampaikan DPR harus membuat aturan Dan kemudian juga Bawaslu harus punya Satu pisau analisa Soal Apa sih yang dimaksud Dengan citra diri Dimana batasan pejabat publik Ketika akan melakukan kampanye Soal politisasi Bansos Neturalitas aparat negara Itu tidak terjadi lagi Di pilkada 2024 Dan sangat mepet juga memang ya Kalau kita melihat Langkaiannya gitu ya Mas Oktober nanti kan baru dilantik Kemungkinan besar Angkota-angkota DPRnya Juga baru Bekerja gitu ya Menuju Hanya minus satu bulan Sebelum penyelenggaraan Pilkada ya Iya betul Dan Biasanya kan Mereka tidak akan langsung ya Menyelesaikan Rancangan undang-undang Kalau kita lihat Beberapa Apa data ya Dari seleknya DPR RI Biasanya Di Momen-momen transisi Kepemimpinan Di 2019 2024 Gak akan ada banyak tuh Program Legislasi yang Yang disahkan oleh Pembentuk undang-undang Jadi makanya Kenapa penting Untuk mengisi gap Karena Pasti akan ada Proses transisi Apalagi kita gak tahu nih mas Berapa banyak Petahana yang Terpilih Dan menjabat kembali kan Dalam konteks bisa mengawal Isu kapasitas Terkait dengan Revisi undang-undang pemilu Dan Pilkada Pasti tentu akan ada Transisi waktu ya Setidak-tidaknya Mungkin itu akan dibahas Di 2025 Gitu ya Setelah Ya proses transisi Kepemimpinan berjalan Tapi yang terpenting tadi Sebetulnya Karena Apa Pengaturan regulasi Untuk penyelenggaran Pilkada sudah mulai disiapkan Dari sekarang Ya DPR harus mengawal MK kan juga perintahkan ya DPR harus menggunakan Hak konstitusionalnya Untuk mengawasi Potensi Penyalahgunaan Dalam konteks Penyelenggaraan Pemilu Disebutkan tuh Langsung oleh MK Jadi hak angket Hak interpelasi Hak menyatakan pendapat Itu semua harus digunakan Kenapa? Karena MK menyadari Di Mahkamah Konstitusi Waktunya cuma 14 hari kerja Gak mungkin bisa Mengawal proses Semaksimal Kewenangan Yang dimiliki Oleh DPR Kita tahu Kalau penggunaan Hak angket tuh Bisa 3-6 bulan Prosesnya mengawal Bagaimana penyelenggaraan Pilkada Misalnya ya Nah itu kenapa Penting sebetulnya DPR ya Kalau memang Tidak bisa merubah Regulasinya Ya gunakan hak Konstitusionalnya Untuk melakukan Pengawasan Supaya penyelenggaraan Pilkada 2024 Tidak sesuram ya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Ini Ya betul Karena Selain DPR Bawaslu ya Tadi juga Mas Kisan bilang Bawaslu juga Memegang peranan penting nih Untuk menjadi Wasit lah Dalam hal ini ya Untuk Menyelenggarakan Pilkada Agar terseregara Dengan baik Nah kalau melihat Catatan-catatan Yang terjadi Selama rangkaian Pilpres ini Apa yang menjadi Catatan Perludam Terhadap Bawaslu Apa yang kira-kira Kinerja Bawaslu Yang harus segera Diperbaiki Dan tidak boleh Terjadi lagi Di Pilkada nanti Supaya bisa Pilkadanya setelah selesai Langsung langgeng gitu Tidak ada proses hukum Di MK dan lain sebagainya Iya saya kutip aja nih Mas Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ya MK sampaikan Bawaslu dalam konteks Penegakan Hukum Kampanye Dia gak punya pisau Analisa untuk Mengukur Beberapa instrumen Salah satunya Soal citra diri Lalu petahana Inkamban Atau pejabat publik Yang akan melakukan Kampanye Pisau analisanya Itu gak ada Jadi ketika Ada laporan Atau pengaduan Dari masyarakat Soal dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Tidak tahu Apa yang menjadi Tolak ukur Terpenuhi Atau tidaknya Perasa citra diri Selama ini kan Hanya ditafsirkan Oleh KPU Dan Bawaslu Sebatas nomor urut Nama Ajakan untuk memilih Padahal menurut MK Harus lebih luas Dari itu Nah ini yang penting Yang harus dilakukan Karena Kalau Bawaslu Sudah punya pisau Analisa yang jelas Sebagai mana Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Residu-residu Penegakan hukum Yang didalilkan Di Perselisihan hasil Pemilu kemarin Itu sudah selesai Itu di Bawaslu Meskipun kita lihat Banyak juga ya Pertimbangan MK Sampaikan bahwa Kenapa Pertimbangan Atau dalil-dalilnya Tidak terbukti Karena sudah ditindaklanjuti Oleh Bawaslu Tapi kan Tidak menjawab Bagaimana proses Yang terjadi di Bawaslu Itu kan terlihat ya Dari Pengadu Atau pelapor Tidak tahu Dia mengenai syarat Formil atau materi Laporannya itu Dimana gitu Nah itu yang penting Pisau analisa Untuk penegakan hukum Nah yang kedua Adalah Penting juga Bawaslu Dalam konteks Melakukan Upaya penanganan Pelanggaran ya Ya harus dilakukan Secara terbuka Dan akuntabel Bayangkan Ini untuk Penyelenggaraan Pemilu presiden saja Itu ada Sangat banyak Atensi publik kan Terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Yang masuk Ke Bawaslu Nah apalagi Ini Pilkada Yang kita tahu 38 provinsi Lalu ada Lima ratusan Kabupaten Kota Yang akan Menyelenggarakan Pilkada Tentu jumlahnya Sangat signifikan Kalau Bawaslu Tidak berbenah Nanti akan Jadi permasalahan Apalagi Pilkada kan Apa Sentra Permasalahannya Itu dekat Dengan Konstituen Atau pemilih Beda dengan Pilpres Kalau Pilpres Ya konsentrasi Masalahnya ada di KPU dan Bawaslu RI misalnya Tapi kalau Pilkada Beda Konsentrasi Masalahnya ada di Tingkat provinsi Di tingkat kabupaten Kota Yang dekat sekali Dengan pemilih Dan potensi Ada konflik Misalnya Nah ini yang harus Diantisipasi Jadi sebegitu penting Ya bagaimana Penanganan Pelanggaran Bawaslu Yang dilakukan Tadi Instrumennya jelas Dilakukan terbuka Dan akuntabel Itu untuk menghindari Tadi Sampai bagaimana Bahkan ya Konflik sosial terjadi Itu sih yang perlu Diperhatikan oleh Bawaslu Untuk Pilkada 2024 Baik Kita doakan Sama-sama Perbaikan-perbaikan Signifikan Yang dilakukan oleh Bawaslu ya Mas Isan terakhir Singkat aja Mas Isan Ini kan hasil MK yang kemarin Kutusan MK kan Kalau saya melihatnya Di fenomena Di masyarakat Masih Masih ada sedikit Pembelahan gitu ya Antara yang Menerima Atau yang tidak Menerima Dengan hasil Keputusan MK Kalau dari Perludem melihat Kacamata dari Perludem di masyarakat Dengan hasil MK ini Apakah Sudah menerima Atau Ada catatan Dari masyarakat Terhadap MK atau Jalannya Pilpres kemarin Ya tentu Namanya kontestasi Politik Pasti ada pihak Yang dalam konteks Ini kalah Ya pasti Merasa tidak terima Tapi itu Sesuatu hal yang wajar Dalam konteks Demokrasi ya Jadi Wajar saja Pemilih merasa Kecewa Sedih Karena Siapa Atau tokoh Yang Dipilihnya Misalnya Tidak menang Begitu Itu Sesuatu hal yang lumrah Dan bagian dari Demokrasi Tapi yang terpenting Adalah Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Tentang perselisihan Hasil pemilu Kekecewaan itu Menjadi bagian Yang sebetulnya Perlu diterima Karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi Adalah Satu-satunya Saluran yang Konstitusional Kalau ada Proses perselisihan Hasil pemilu Semua pihak Sudah beradu Gagasan ya Terlepas dari Bagaimana proses Yang terjadi Di internal Mahkamah Konstitusi Tapi kita patut Menerima Karena itu Merupakan Buah dari Lembaga Yang memang Diatur secara Konstitusional Jadi kekecewaan Kesedihan itu Perlahan ya Harusnya mulai bisa Diterima Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Tapi saya tidak Menafikan bahwa Kesedihan Kekecewaan itu Adalah Bagian dari Sesuatu hal Yang Biasa saja ya Namanya Berdemokrasi Berarti ya Emang harus Menerima ya Karena emang Ini sudah menjadi Jalan terakhir kan ya Mas Sudah gak ada lagi Setelah MK ini ya Betul Mahkamah Konstitusi Adalah upaya yang terakhir Tidak ada upaya Hukum lainnya Jadi siapapun Semua pihak Sudah harus Menerima ya Keputusannya Mari kita bersatu Kembali ya Mas Demi Indonesia Yang lebih baik Kedepannya Terima kasih Mas Jisan Atas analis-analisnya Menarik sekali Mungkin nanti Lain hari Saya hubungi lagi Untuk kita ngobrol-ngobrol Terima kasih Banyak Terima kasih Salam teat selalu Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih